Halo adik-adik, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai salah satu hewan mamalia yaitu walabi Namun sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang Untuk itu ayo kita kenalan dulu yuk, aku Kak Jessica Meidy dari jurusan accounting Halo, perkenalkan nama aku Tanya Crescentia dari jurusan sistem informasi Halo semuanya, perkenalkan nama aku Leonardo Nurtanto dari jurusan manajemen Nah, apa aja sih yang bakal kita pelajari hari ini? Yang pertama, definisi dari hewan walabi itu sendiri Kedua, ciri-ciri dari walabi Kemudian, jenis dan cara berkembang biak Selanjutnya, ada perilaku dari walabi Ada juga peran walabi untuk manusia Dan yang terakhir, bakal ada kuis nih Jadi diperhatikan dengan baik ya adik-adik Definisi hewan walabi Walabi adalah hewan yang berasal dari Papua Dan kalau adik-adik lihat, walabi ini mirip dengan hewan kangguru bukan? Ya, benar Walabi juga disebut dengan kangguru khas Papua Seperti yang disinggung pada awal video, walabi adalah jenis hewan mamalia berkantung Atau yang disebut juga dengan mamalia marsupialia Walabi termasuk dalam klasifikasi family makropodidei Padahal pun nama ilmiah dari walabi Yaitu Markopus agelis papuanus Lalu, dapat kita jumpai di mana saja sih walabi ini? Di Indonesia, walabi ini dapat kita jumpai di Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua Kalau adik-adik ke Papua, jangan lupa berkunjung ya untuk melihat walabi secara langsung Selain nama ilmiah, walabi juga memiliki panggilan khusus dari masyarakat Merauke Mereka kerap memanggil walabi dengan sebutan Toraj Selain di Papua, walabi juga ditemukan di Papua, Nogini dan Australia lo adik-adik Menurut para ahli, walabi aslinya adalah hewan Australia Hewan ini ditemukan di seluruh Australia, terutama di kawasan terpencil Seperti di Taman Nasional Freshnet, Tasmania, Taman Nasional Namakti, dan Taman Nasional Kosiosko Dan masih banyak lagi Lalu, bagaimana walabi dari Australia ini bisa ke Papua ya? Jadi, penyebaran walabi dari Australia ini bermula pada 14.000 hingga 17.000 tahun yang lalu Pada zaman es di saat permukaan air laut surut Ketika daratan Papua dan Australia masih menyatu Adanya padang rumput yang menjelar dari utara Australia sampai bagian selatan Papua Padang rumput inilah yang memungkinkan sebagai tempat terjadinya Persebaran walabi dari Australia ke Papua Selain itu, persebaran walabi juga dapat terjadi karena faktor kesengajaan Yaitu ketika seseorang dengan sengaja telah melepas walabi yang dibawa dari Australia Sebagai hewan peliharaan Dan kemudian berkembang biak di alam bebas Papua Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari walabi Walabi ini masuk dalam keluarga kangguru karena ciri fisiknya yang mirip Namun yang membedakan antara keduanya yaitu ukuran dari walabi yang lebih kecil Dan saat berdiri, kangguru terlihat lebih tegak dan ramping Sedangkan walabi agak bungkuk dan terlihat sedikit gendut Berbeda dengan kangguru yang besar, walabi dewasa rata-rata memiliki berat 3 hingga 25 kg Tinggi 30-180 cm dan panjang ekornya mencapai 55 cm serta panjang kakinya hanya 21 cm Ada pun ciri-ciri khas dari walabi yaitu tubuhnya tertutup oleh mantel rambut yang berwarna abu-abu kecoklatan Dan beberapa bagiannya nampak lebih terang yaitu leher bagian bawah ke arah ekor sampai ujung ekor Kepala walabi juga terlambang kuncing dengan telinga yang tegak Meskipun terbilang kecil, walabi dapat melompat setinggi 1,8 meter serta 6 meter jauhnya loh adik-adik Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, walabi termasuk hewan berkantung atau marsupilia Dimana kantung di bawah perut sang induk berfungsi untuk melindungi dan menyusui bayi-bayi walabi Untuk materi selanjutnya yaitu jenis dan cara berkembang biak walabi Walabi termasuk dalam kategori mamalia Dimana proses berkembang biaknya dengan cara melahirkan Perkembang biakan walabi dimulai antara bulan Januari dan Februari Dimana padang rumput mulai tumbuh subur Pada saat itu, semua walabi berkumpul dan terjadi musim kawin Saat kandungan berumur 28 hari, bayi walabi yang mungil dan tak berdaya itu akan lahir Walaupun bayi walabi sudah lahir setelah 28 hari dalam kandungan Bayi walabi tetap akan menghuni kantung induknya selama 9 bulan Selama 9 bulan ini, bayi walabi akan tumbuh dan berkembang di dalam kantung ibunya Hingga menjadi besar dan kuat Saat anak walabi sudah mulai besar, ia akan keluar dari kantung dan mulai bermain di luar, di dekat induknya Saat takut atau dalam bahaya, anak walabi akan melompat dan kembali berlindung dalam kantung induknya Proses reproduksi walabi ada keunikannya loh Keunikan dari reproduksi walabi dinamakan embryonic diapos Setelah bayi yang ada di kandungan lahir, ibu walabi bisa melakukan proses kawin lagi Namun, bayi yang kedua ini baru akan lahir setelah bayi pertama sudah tumbuh besar dan keluar dari kantung ibunya Walabi memiliki kemampuan untuk menunda proses kelahiran Sehingga ibu walabi bisa menggantikan bayi walabi dengan cepat Walabi bernapas dengan paru-paru, sama seperti manusia Walabi termasuk dalam kategori herbivora Jadi, walabi hanya makan makanan seperti dedaunan dan tumbuh-tumbuhan Untuk proses komunikasi walabi, ada empat cara yang biasa digunakan Ada metode visual, the auditory, non-verbal atau basa tubuh, dan olfactory atau penciuman Walabi memiliki peta suara yang berukuran kecil, sehingga tidak bisa membuat suara-suara yang besar Walaupun walabi berkomunikasi dengan auditory dan gerak tubuh Dengan cara membuat suara-suara atau sinyal kecil Walabi lebih memilih untuk berkomunikasi dengan metode visual dan auditory Yaitu dengan memberikan tanda visual dan aroma tertentu Selanjutnya yaitu habitat walabi Walabi tinggal di tempat yang tertutup dan penuh dengan pepohonan Seperti hutan, wilayah dekat sungai, dan wilayah gua Berbeda dengan kanguru, di mana mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat yang luas dan terbuka Perbedaan habitat ini dikarenakan perbedaan ukuran tubuh antara walabi dan kanguru Walabi memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, sehingga lebih memilih tempat yang tertutup Agar lebih aman dari ancaman binatang lainnya Walabi yang berukuran kecil memiliki perbedaan kebiasaan dengan walabi yang besar Untuk walabi yang berukuran kecil, mereka biasanya lebih memilih untuk hidup sendiri dan mencari pasangan untuk proses perkawinan Mereka juga cenderung lebih aktif di malam hari atau nocturnal Untuk walabi yang berukuran besar, mereka biasanya lebih memilih untuk hidup berkelompok Mereka juga lebih aktif di siang hari dibandingkan malam hari atau diurnal Berikutnya merupakan kegunaan dari ekor walabi Ukuran ekor walabi biasanya serupa dengan ukuran tubuhnya, sehingga ekor walabi digunakan untuk keseimbangan tubuhnya Ekor walabi juga digunakan untuk bertahan hidup, yaitu untuk menjaga dirinya dari binatang lain Ekor walabi juga dapat digunakan untuk membantu dalam posisi duduk Walabi akan lebih mudah untuk berdiri setelah duduk dengan bantuan ekornya sendiri Ekor walabi juga digunakan untuk menyimpan lemak Jadangan lemak ini akan digunakan di saat kekurangan makanan Selanjutnya yaitu kegunaan dari kaki walabi Kaki belakang walabi digunakan untuk meloncat dan menendang musuhnya Kaki belakang walabi yang besar dan kuat itu dimanfaatkan untuk bertahan hidup Untuk kaki depannya atau tangannya, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan kaki belakangnya Tangannya itu berfungsi untuk meraih makanan, menggaruk tubuhnya sendiri, membersihkan muka, dan juga keseimbangan Nah sekarang kita sudah mengenal apa itu walabi Tapi kira-kira apa sih peran walabi untuk manusia? Yuk kita bahas satu persatu Pertama, walabi berperan dalam melestarikan jamur travel di hutan Jamur travel dikenal sebagai jamur paling mahal dari semua jenis jamur dan merupakan komoditi yang unik Harga jamur travel mahal karena keunikan cara tumbuhnya Yakni tumbuh di alam liar secara alami sehingga tidak bisa diolah atau dikontrol manusia Karena itu, produksi travel sangat terbatas Sementara permintaan pasar semakin hari semakin banyak Sebuah studi menemukan bahwa walabi memiliki peran penting dalam melestarikan stok jamur termahal tersebut di ekosistem alaminya Berbeda dengan jamur biasa, jamur travel perlu dimakan oleh hewan untuk memindahkan spora mereka Di sisi lain, walabi adalah hewan yang mencari dan memakan tumbuhan Salah satunya adalah jamur travel sehingga dapat menyebarkan spora travel di sekitar lingkungannya Bukan hanya berperan dalam melestarikan jamur travel Walabi sudah dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sehingga menyebabkan walabi hampir punah Masyarakat lokal biasanya memburu walabi untuk dimakan Dimanfaatkan kulitnya untuk membuat dompet Dimanfaatkan telapak kaki walabi menjadi gantungan kunci Dan dimanfaatkan tulang walabi untuk menjadikan sendok Oleh karena itu, pemerintah setempat berupaya melestarikan walabi Dengan mendirikan Taman Nasional Wasur dan Satwa Walabi Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung materi nih Saatnya, quiz time untuk mereview materi yang sudah kita pelajari di video kali ini Soal pertama Berbeda dengan kangguru yang tinggal di tempat terbuka A. Walabi tinggal di Apakah A. Tempat terbuka B. Padang rumput yang tidak banyak pohon dan semak C. Tempat tertutup dan penuh dengan pepohonan Atau D. Padang pasir yang kering Jawaban yang tepat adalah D. Padang pasir yang kering Kita lanjut ke soal ketiga Walabi besar dan kecil berbeda dalam beberapa hal Walabi kecil A. Lebih memilih hidup berkelompok B. Lebih memilih hidup sendiri C. Aktif pada siang hari Atau D. Adalah hewan diurnal Jawaban yang tepat adalah B. Lebih memilih hidup sendiri Kita lanjut ke soal keempat Berikut adalah kegunaan ekor walabi A. Keseimbangan B. Bertahan hidup C. Menjaga tubuh tetap hangat Atau D. Menyimpan lemak Jawaban yang tepat adalah C. Menjaga tubuh tetap hangat Soal kelima Walabi hampir punah karena bagian tubuhnya dimanfaatkan oleh manusia Salah satu contohnya adalah Manusia membuat sendok dari A. Daging walabi B. Tulang walabi C. Ekor walabi Atau D. Telapak kaki walabi Jawaban yang tepat adalah B. Tulang walabi Sekian materi ini disampaikan ke adik-adik semua Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.